Intro Halo semuanya, saya Defer Team Studio, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap jaga kesehatan tentunya Di video kali ini, admin mau coba sharing lagi Salah satu inspirasi desain rumah Yang berdiri di lahan 7x12 meter Rumah kali ini dilengkapi 2 kamar tidur Dan juga ada space untuk mocholanya Pada desain facade, rumah ini mengangkat konsep tropical minimalis Dengan cat eksteriornya, kita gunakan warna hijau toska Dengan ciri khas model atap pelana dan bukaan kaca yang cukup banyak Menjadikan nuansa tropis rumah ini terasa lebih kental Kita padupadankan dengan batu alam hitam Menjadikan tampak rumah ini terasa lebih natural dan elegan Di bagian depan rumah, disini terdapat karpot berukuran 3,5 x 4,5 meter Sudah cukup untuk 1 city car dan 2 motor ya guys Kemudian di sisi depan juga terdapat area cuci jemur berukuran 1,75 x 3 meter Karena tinggi pagar, disini kita buat 1,7 meter Meskipun area jemur berada di depan Jadi kita menjemur pakaian tetap tidak terlihat ya guys Dan tidak mengganggu estetika tampak rumah Pada bagian depan rumah, disini kita tanami tanaman hijau dan 1 tambahan kursi beton Yang bisa difungsikan sebagai tempat duduk untuk menerima tamu atau bersantai di teras depan ini ya guys Untuk desain atap, menggunakan model atap pelana yang tinggi atap kiri dan kanannya berbeda Kemudian pada bagian belakang terdapat atap dak beton yang juga sebagai dudukan toren air Oke guys, sekarang mari kita masuk ke dalam rumah Melihat desain interior rumah episode kali ini Pertama kali masuk, kita langsung menuju 1 ruang open space berukuran 3,5 x 7 meter Yang difungsikan sebagai area ruang keluarga atau sekaligus ruang tamu Ruang makan dan space untuk musola Untuk ruang keluarganya, disini dilengkapi 1 set panel dan TV table Coffee table dan 1 set sofa untuk kapasitas 5-6 orang Pada sisi pintu masuk, kita aplikasikan kisih-kisih kayu sepanjang dinding ruang Untuk pemilihan warna interior rumah ini hanya didominasi warna putih, coklat, dan hijau dari tanaman Sehingga nuansa rumah terasa lega, sejuk, dan natural Tepat di sebelah area ruang keluarga, disini terdapat 1 meja makan untuk kapasitas 4 orang Dilengkapi 2 lampu gantung sebagai hiasan Di sebelah meja makan ini, terdapat space musola yang dibatasi dengan kisih-kisih kayu vertikal Musola ini berukuran 1,5 x 2 meter Selanjutnya, beranjak dari ruang keluarga tadi Kita masuk ke pintu sebelah depan ini Terdapat kamar tidur pertama yang berukuran 3,5 x 3 meter Kamar tidur ini dilengkapi lemari, bed queen size, dan meja rias Kamar tidur ini terdapat bukaan jendela yang mengarah ke sisi depan rumah Berikutnya, kita masuk ke pintu sebelah satunya lagi Terdapat kamar tidur anak berukuran 2,5 x 3,5 meter Kamar tidur anak ini dilengkapi meja belajar, 1 buah lemari, dan bed single size Pencahayaan kamar tidur ini terdapat jendela yang mengarah langsung ke sisi belakang rumah Oke guys, mari kita beralih ke bagian belakang melalui pintu geser ini Yaitu area dapur Dengan adanya pintu geser supaya saat memasak di dapur Sirkulasi udara ruang depan tetap terjaga dari aroma yang menyengat saat memasak Dari ruang dapur ini, terdapat satu buah pintu yaitu ruang kamar mandi rumah ini Yang ditempatkan di bagian belakang Kamar mandi ini berukuran 2 x 2 meter Dilengkapi kloset duduk, kuas tafel, dan shower sudut Dengan pintu kaca geser Terakhir, kita beralih ke sisi kanan bagian belakang Di sini terdapat sedikit space untuk bukaan dan sirkulasi ruang dapur Yang mana terdapat area taman mini berukuran 1,5 x 2 meter Yang bisa ditanami tanaman hias di sini Oke guys, sampai di sini video kali ini Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi Thank you for watching And see you next video Sub indo by broth3rmax